Pertama kali kemakam teteh itu 2008 Teteh itu sudah 8 kali ya Jadi pada saat, aku sebenernya tidak diizinkan oleh orang tua, aku ke Jakarta Tapi pada saat kegiatan daun ini oleh mereka ya Dia bilang, kamu ke Jakarta Terima kasih telah menonton! 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 Dia selalu datang di subuh hari, bayangin aja aku tuh, covid itu kita batuk demam tinggi, batuk parah banget, batuk itu per detik bla 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 Aku udah saking saking takut nih, karena gini ya, aku kan aku ngekos ya, banyak cerita-cerita temen-temen di Jakarta kalo ngekos itu kena covid kita diusir Dan saking aku supaya gak ketahuan bahwa aku covid, itu batuk itu aku sampe gigit baju kaos gitu, supaya gak bunyi Sampai segitu ya? Sampai gitu, untuk nutupin batuknya gitu loh Terus tiba-tiba aku udah, malam itu aku udah pasrah ya Batuknya batuk berdahak atau batuk kering? Selain batuk kering, tapi batuk itu per detik Kita tuh gak bisa, masa dia ya? Kalo kita ngomong kayak gini, aku gak gak batuk ya Ini buat ngomong satu uruk gak bisa, karena batuk terus Batuk terus Batuk terus, itu covid yang paling terparah menurut aku ya Terus kemudian disitu aku nangis, aku bilang sama Allah, aku telepon nyokap malam itu Itu gak kena badai sikap? Oh tidak, komis dokternya bukan badai sikap Enggak, jadi aku telepon nyokap malam itu, malam itu aku telepon nyokap Mak, Ilvo minta maaf kalo misalnya Ilvo ada salah Kalaupun nanti nyawa aku udah matang tolong, walaupun aku udah dibantu obat gitu Obat udah banyak, di atas meja itu semua obat Aku udah ngabisin obat, ampun kan kesalahan anakmu Udah, itu mama sampai nangis segala macam, akhirnya yaudah Aku udah mau pamit, aku ngasih tau, ma nanti di koper ada ya asuransi aku ini ini segala macam gitu Sampai segitunya gitu loh, pin password koper aku ini ya, semua berkas di sana Terus kemudian jam 3 subuh, Teteh masuk dalam bikin aku Dia cuma hanya bilang, kamu pasti sembuh, kamu pasti akan sembuh Tapi kalo kamu sembuh, ceritakan tentang saya dan dukung Amel Oh gitu, disi pesan dari Neng Ceritakan tentang, dia yang manggil dirinya Neng ya, ceritakan tentang Neng dan dukung Amel Percaya atau tidak percaya, aku bangun jam 5 subuh, pada saat aku bangun, aku gini Mungkin Teteh, Teteh datang, aku cuma begitu dalam hati ya, terus aku baru sadar, aku gak bantuk lagi ya Oh gitu, langsung bangun tidur, udah hilang Aku itu cuma hanya bisa tidur dalam satu hari itu 2 jam, pada saat Covid Pas kena itu Covid Karena bener-bener kan, bayangin aja, dari 24 jam aku cuma, artinya 22 jam aku nganti 2 Itu 2 jam, itu pun karena udah capek mungkin Dan aku udah menyerah gitu Tapi pada saat aku didatangin oleh malah rumah, setelah itu batuk itu hilang Jadi sebelum ketemu almar rumah di mimpi, udah speechless aja ya, udah Kan udah mau pamit sama nyokap aku kan Akhirnya ya udah, batuknya hilang, demamnya hilang, perlahan-lahan penciuman aku udah mulai normal Aku udah bisa mencium, dulu itu pada saat sakit, dikirimin makanan seenak apapun Itu jeruk paling mahal manis, itu bagi aku tuh pahit Tidak ada rasa ya? Yuh, itu udah pucat banget kan Peringin ya ceritanya? Inspirasi Percaya tidak percaya, aku gak minum obat malam itu udah selesai, aku udah stop, aku udah gak minum obat, capek Ternyata dia dateng, dia dateng Dia dateng dengan kemeja merah, kalo dalam mimpi aku selalu pake kemeja pink-pink Yang dia pake kalung warna perak gitu kan Ya Nah itu Almar rumah selalu udah pake baju, nih Selalu dalam 8 kali? 8 kali selalu pake baju, nih Tengah Tengah Tengah